Barometer Informasi Terpercaya Terpercaya dengan pemberatan, ini skimming, ya, kasus skimming oleh Unique 4, Resmog, ya, Unique 4 Resmog di Krimung Barometer Jaya. Ini berhasil mengungkap satu kasus tentang pencurian dan pemberatan atau skimming. Ini kejadian sekitar tanggal sembilan abad yang lalu, tempat kejadiannya adalah di beberapa TN, jadi ini harus pelanggan kita sampaikan, ya, korbannya ada beberapa bank swasta maupun bank negeri, ini satu sindikat, sindikat yang berhasil ditamankan adalah dua orang dan satu lagi masih DPO. Tersangka yang pertama adalah DL, inisialnya, lagi-lagi, ya, atau White Card, ya, kemudian yang satu AC ini yang pergi menarik tunai di ATM. Satu orang lagi DPO, inisialnya D, ini yang tugasnya menyediakan kartu ATM White Card atau ATM kosong. Serta dia yang mencari data nasabah yang telah dijuri dan dimasukkan dalam ECOTER namanya, ya, adalah khusus ECOTER. itu buat...wana sini engodernya ada ya, ini... Encodernya modusnya adalah ... Jadi, mana-mana nya? Mengiversekan ini di-encoder, ya. Biasanya sekali-memberlihatan aja ya pemerdamu, ya. Jadi ATM White Cardnya Mana? ATM kosong itu. Sampai lihat jadi ada peran sudah menyiapkan white card ini adalah white card kemudian ini adalah encoder encodernya jadi white card ini oleh T yang sekarang DPO ini T ini yang menyiapkan data nasabah di encoder teknisnya mudah tapi harus terstruktur sama mereka nanti kalau sudah masuk semua datanya si korban kemudian ini sudah bisa dipakai di teman-teman jadi setelah masuk ke dalam data korban jadi yang memang sulit itu saudara T yang sekarang masih DPO kita masih lakukan penjara tapi pelaku ini sudah kita ingin ini adalah saya sudah tidak dapat pelaku yang kerjanya memang dia mencuri data daripada nasabah-nasabah yang ada kemudian setelah itu setelah masuk semuanya nanti tugasnya AC mana AC? kamu boleh pergi ambil ke ATM sudah berapa kali? 10 kali setiap pengambilan berapa kali? 10 juta 10 sampai 20 juta rata-rata ya jadi nasabah tanpa diketahui nanti rekeningnya akan berkurang satu adalah berapa yang sudah di raupnya atau di bobolnya kemudian mereka ini kan ada 3 orang Pak Kabit yang DPO apa profesinya yang kedua dan ketiga masing-masingnya apa profesi mereka apa mereka ini mantan pegawai bank atau bagian marketing card atau apa silahkan Pak Kabit Pak Pak oke sekalian aja Pak ini sindikat ini sudah berapa lama bergerak sama tadi kan Pak Naik sudah tambah pertanyaan sudah berapa yang di raup keuntungannya kalau misalnya ada data sudah berapa nasabah atau ada di laporan polisi ada nasabah yang mengaku jadi korban mereka gitu oke mereka ini pengakuan awalnya kita kalau bilang pengakuan tangan kita bertanya pasti yang terkecil bahwa mereka baru mengambil sekitar 120 juta ya dari beberapa nasabah yang memang sekarang kita masih mengobili terus tadi masih bikin dikit lagi nasabah-nasabah yang lain tapi nanti kan kita bisa dapat semuanya nantinya ya